Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview glass atau thumbnail starbucks ya, kita belum lihat isinya ini, kita akan lihat seperti apa ya, kalau starbucks di indonesia itu kardusnya selalu warna putih ya, selalu warna putih kardusnya, dan disini dia ada tulisannya, ini namanya ballerina beer ya, ballerina beer, kita akan buka dan kita akan lihat seperti apa isinya, oke, ini dia tumbler starbucks ballerina beer ya, jadi beruang, jadi ini dia rock-nya ini, rock-nya bisa dibuka ya, bisa diperrotin, bukan rock-nya sih ini semacam apanya sih ini sih, semacam rumbai-rumbai-nya, dari karet ya, kita buat dari karet, dan bisa diadjust dia ya, bisa diadjust, bisa bikin turun, rumbai-rumbai-nya, rumbai-rumbai-nya sendiri itu dia ada tulisan starbucks-nya ya, dan di bagian bawahnya itu, ini suaranya, suaranya stainless, ya, untuk ukurannya sendiri ini, ukurannya sekitar, ini kayaknya sedang sih, kayaknya grande ya, disini ada gambar beer-nya, ini kita lihat putar ya, balerina ya, ini susah starbucks-nya, untuk tutupnya sendiri itu bisa dibuka, ditutup, diputar ya, ini tumblernya bisa dibuka, dan bahannya ini, tadi tutupnya ini plastik, dilapisi dengan karet ya, jadi sini ada karetnya, ada karetnya yang bisa menahan, jadi fungsi karet ini untuk menahan atau mengurangi air panas yang di dalam tumbler ini bisa keluar ya, atau air dinginnya ya, sehingga tumblernya ini bisa tahan sampai 4 jam, untuk air panas dan air dingin, di bagian dalamnya sendiri itu, dia terbuat dari stainless 304, dan disini ada buku panduannya, untuk bagaimana cara memakainya, ini ada berbagai macam bahasa ya, bermacam-macam bahasa, ada berbagai macam bahasa nih, oke, ini dia, ini diputar, tamblernya ini ukurannya grande ini, untuk harganya sendiri itu, harganya sekitar 500 ribuan ya, 500 ribuan, ini edisi yang terakhir, bulan Oktober 2022, Anda bisa beli di Starbuck, Starbuck-Starbuck Cafe, Anda bisa beli, ini sebenarnya ada yang cowoknya juga, yang warna biru, cuma disini hanya saya beli yang warna merah aja, yang biar balerina ya, oke, ini kalau diturunin, bisa kelihatannya seperti ini, kalau romba-rombanya diturunin ya, ini bisa diputar dia, cekup juga ya, oke, oke guys, semoga di video dari kami, orang atek, mengenai Tumblr, Starbuck Ballerina, Ballerina Beer, harganya 500 ribu, semoga informasi bermanfaat, dan berguna buat Anda semuanya, jika Anda mencukai video ini, please like dan komen, jika Anda ingin bertanya, seputar, Tumblr Ballerina ini, Tumblr Beer Ballerina ini, oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya, so ya tetap guys. sub indo by broth3rmax